Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli Afan ya dok Saya Bunda Azam Dari Aceh Mau bertanya terkait Amanda Yang sedang dokter bahas Anak saya laki-laki 14 tahun Sering mengalami radang Amandel Setiap bulan mengalami Sekali atau dua kali radang Bahkan kalau sudah radang Kedua telinganya juga ikut sakit Apa penyebabnya Kira-kira dok Dan apakah baiknya Di operasi Demikian dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Jadi Pilihan Mau operasi Berarti selesai Tidak akan lagi ada radang Amandel Tapi kalau kemudian Mau dipertahankan Karena Ya sayang Ini Amandel Harus tetap ada gitu ya Tetapi kita harus berusaha maksimal Tidak radang Nah artinya kalau mau operasi tadi Sudah Tidak akan lagi radang Amandel lagi kan Selesai Sudah Tapi kalau mau dipertahankan Nah otomatis harus menjaga Kebugaran Kesehatan Jangan sampai sering infeksi Nah sering infeksi ini penyebabnya apa Ya dari kebiasaan sehari-hari Satu Makannya harus yang bergisi Harus yang banyak Tepat waktu Jangan sampai Sarapannya siang Makan siangnya lupa Begitu ya Kemudian yang kedua Pola istirahat Jangan tidur malam Kalau capek ya istirahat Seperti itu Nah kemudian yang ketiga adalah Hindari semua hal yang Bisa merugikan kesehatan Misalkan Sering terpapar debu Terpapar polusi Kemudian Barangkali Suka minum es Tetapi yang esnya tidak higienis Nah itu dihindari Jadi Kita menjaga Diri kita jangan sampai infeksi Gitu saja Kan ada orang yang gini Sangat-sangat menjaga Sangat-sangat Menjaga Sehingga untuk Kehujanan pun tidak mau Untuk makan Makanan yang Tidak jelas Higienisnya Prosesnya pun tidak mau Ada yang seperti itu Nah barangkali Karena kita memang Ingin mempertahankan Amandel kita Supaya tidak infeksi Ya kita Harus disiplin juga Begitu Kalau makan Harus yang sehat Harus yang bergisi Harus yang Higienis Begitu Kalau Kenapa dok dok Kalau minum es Emang kenapa gitu ya Jadi Sebetulnya bukan karena Bawa esnya sih Cuma Karena biasanya Kalau es itu Ada Mohon maaf Kebersihannya kurang Begitu Kebersihannya kurang Bahkan mungkin Ya Ada mitos ya Mitos betul apa enggak Gitu ya Es itu Maksudnya Air bakunya itu Ya tidak diolah dulu Seperti itu Ya memang Memang Anu Apa Dok Tapi selama ini saya minum es Gak apa-apa dok Ya mungkin karena daitan tubuhnya Baik gitu ya Jadi kalau Kemudian mau di laboratorium Ya mungkin masih ada kuman Atau virus Atau mungkin bakteri Yang Yang kemakan Keminum sama kita Cuma Karena daitan tubuh kitanya Baik ya enggak masalah Cuma untuk Tadi Ibu yang bertanya Putranya ya Ya hendaknya hindari Jangan Kalau yang lain mungkin minum es Sembarangan Begitu Ya kalau putranya jangan Jadi Untuk Mencegah supaya tidak Mudah infeksi Kemudian tadi Sampai merembet ke telinga Itu berarti Saran kami Begitu ada Tidak nyaman tenggorokan Langsung ke dokter Supaya dokter nanti memberikan Biasanya antibiotik Jadi kalau Jadi THT ya Dari tenggorokan Bisa merembet ke hidung Bisa dari tenggorokan Merembet ke telinga Infeksinya itu Jadi karena ada salurannya Bang Yos Sehingga Kalau infeksi di salah satu organ Ya kita harus segera tangan nih Jangan sampai organ lainnya Kemudian ikut infeksi Begitu Jadi saran kami Ibu Jika ada gangguan tenggorokan Langsung ke dokter saja Langsung ke dokter Biar dokter nanti Kemudian Memberikan suatu tindakan Ya mudah-mudahan Sehat selalu semuanya Amin 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 Amin